Assalamualaikum, apa kabar teman-teman semuanya? Brand Xiaomi kembali meluncurkan produk non-smartphone-nya yaitu Bluetooth Stick Selfie. Seperti namanya, Stick Selfie atau disebut juga tongsis ini didukung oleh remote control dengan koneksi Bluetooth untuk melakukan capture selfie ataupun recording video. Selain itu, Stick Selfie ini juga bisa digunakan sebagai menu tripod. Sangat cocok buat video call-an dengan Sidoi tanpa harus pegel dan ribet menggenggam smartphone. Kemudian untuk harganya, Stick Selfie Xiaomi ini dibanderol dengan harga sekitar Rp 250 ribuan dan bisa dibeli melalui link yang ada di deskripsi video saya ini. Oke, kita unboxing dulu ya. Ketika dibuka, di dalamnya terdapat kotak mini berisi remote control Bluetooth versi 3.0 untuk capture selfie yang akan dihubungkan ke smartphone. Kemudian satu unit mini tripod Stick Selfie yang terlipat rapi dengan bobot 155 gram dan panjangnya 19 cm. Kesan pertama melihatnya, hati ini berkata, barang ini pasti mahal. Selanjutnya yang ada di kotaknya ini ada sebuah kartu. Gak tahu kartu garansi atau user manual ya, karena tulisannya berbahasa Chinese. Oke, sekarang kita buka untuk kotak mini yang berisi remote Bluetooth ini. Ukurannya sangat kecil, kurang lebih sebesar ibu jari dan terdapat sebuah tombol multifungsi. Yaitu untuk power on, firing Bluetooth, dan juga capture selfie. Untuk penggunaannya bisa langsung dipasang di stick seperti ini, atau juga digenggam untuk capture dan merekam dari jarak jauh. Untuk kekuatan baterainya jangan diragukan lagi, karena memiliki kapasitas 60 mAh. Ibaratnya seperti remote TV yang baterainya bisa bertahan hingga berbulan-bulan. Kemudian untuk bodi stick atau tripodnya hampir keseluruhan terbuat dari bahan aluminium alloy. Terasa halus, tidak mudah lecet, dan nyaman saat digunakan. Selanjutnya, untuk menjadikan stick selfie ini sebagai tripod, tinggal kita buka ketiga kakinya yang ada di bawah. Ketiga kakinya ini cukup kokoh untuk menopang bobot smartphone, karena ukurannya yang lebar serta dilapisi karet anti-slip, agar posisi tripod tidak mudah bergeser. Bergeser ke bagian tengah, walaupun secara keseluruhan bodi materialnya terbuat dari aluminium alloy, namun untuk handle atau dudukan remote bluetoothnya terbuat dari karet yang elastis. Di dalamnya terdapat lagi lapisan karet yang berguna untuk menguci remote, agar tidak mudah lepas saat digunakan. Kemudian untuk ukuran tiangnya lumayan panjang, yaitu 45 cm, terbagi menjadi tiga bagian. Dan untuk menarik serta menutupnya kembali, sangat mudah dan juga simpel. Berlanjut ke bracket atau dudukan HP. Karena bracket ini bisa diputar 360 derajat, maka untuk posisi smartphone saat digunakan bisa kita atur sesuka hati, misalnya posisi tegak, berdiri ataupun landscape. Kemudian untuk ukuran HP yang bisa digunakan di stick selfie ini, minimal lebarnya 5,6 cm, dan maksimalnya adalah 8,9 cm. Terakhir, untuk menghubungkan remote bluetooth ke perangkat smartphone, agar bisa dijadikan kontrol capture, tinggal kita tekan dan tahan tombolnya hingga lampu indikator menyala. Selanjutnya, tekan sekali lagi untuk memunculkan nama bluetooth stick ini di smartphone. Oke, sudah terbaca, lalu tap untuk menghubungkan. Oke, sekarang remote bluetooth sudah terkoneksi ke smartphone, dan siap digunakan untuk selfie maupun recording video. Ketika saya tes, cukup bagus. Terutama kecepatan responsif dari remote bluetooth saat melakukan shoot gambar. Baik, teman-teman, mungkin sekian saja untuk review pada kesempatan kali ini. Dan bagi yang ingin membeli stick selfie Xiaomi ini, silakan melalui link yang ada di deskripsi video saya di bawah ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, serta membagikan video ini ke teman lainnya di media sosial. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya di video selanjutnya di video selanjutnya di video selanjutnya.